Sejumlah mata uang global diperkirakan melemah dibandingkan dolar Amerika Serikat, ASUSD, di 2024. Data ekonomi AS yang lebih baik dan sikap hawkish the Fed sehingga mendorong indeks dolar. Melansir Trading Economics, Europe USD turun 0,99% ke 1,089, EUD USD turun 2,89% ke 0,659, dan USD JPE naik 3,68% ke 147,51. Hanya GBP USD yang naik 0,50% ke 1,274. Pengamat mata uang dan komoditas Lukman Leong mengatakan GBP masih bertahan didukung oleh data inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan minggu lalu. GBP dia prediksi masih bisa bertahan lebih baik dari sisi tingkat inflasi, tetapi pertumbuhan ekonominya masih sangat lemah. Kedepan, pergerakan GBP akan bergantung pada data-data ekonomi AS. Minggu ini akan dirilis data PDB-AS dan inflasi PC. Lukman juga memperkirakan EUD masih akan terus tertekan oleh ekonomi Cina yang masih lebih lemah dari harapan. Dia berpendapat, tahun ini pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan lebih rendah dari tahun lalu. Karenanya mata uang berisiko seperti EUD akan dihindari. Lalu, JP juga tertekan oleh kebijakan longgar dan suku bunga negatif BOJ. JPY walau terlemah, namun masih akan terus diintervensi BOJ sehingga range di 140 hingga 150, imbuhnya. Kemudian Euro, walau akhir-akhir ini sempat didukung pernyataan hokis pejabat TCB. Namun ekonomi yang lebih lemah dan inflasi yang lebih rendah dari AS akan terus menekan Euro. Ekspektasi pemangkasan suku bunga akan lebih tinggi, ujarnya kepada kontan.co.id, Rabu 24 Januari. Dengan data saat ini dan perkembangannya, ia melihat dolar AS masih akan menguat terhadap sejumlah mata uang utama dunia lainnya. Namun tidak dengan CHF karena berstatus safe haven dan data ekonomi yang lebih solid, sambungnya. Lukman pun memperkirakan untuk Euro di akhir tahun berada di 1,0500, 1,2300 pound sterling, 0,6100 dolar Australia, dan Swiss French 0,8300. Terima kasih telah menonton!